Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengukur tinggi sebuah benda menggunakan aplikasi Di sini kita bisa mengukur tinggi tanpa menggunakan metran Ya tentu saja cara ini dilakukan di saat darurat ya Jadi misalnya kita sedang tidak ada metran maka kita bisa melakukan pengukuran ketinggian menggunakan HP Oke, dan untuk melakukan pengukurannya Di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu metran digital video measure Aplikasi ini bisa kalian download di playstore secara gratis Kita buka saja aplikasinya Kemudian klik icon plus yang ada di bagian bawah ini Kemudian di sini kita pilih vertical untuk mengukur tinggi dari sebuah benda Pilih siap Berikutnya kita arahkan untuk kamera ke objek yang akan diukur Posisikan pada tengah-tengah antara lantai dan juga objek yang akan diukur Ya kita akan mengukur kusen pintu itu ya Kemudian untuk HPnya kita putar perlahan-lahan ke kanan dan juga ke kiri Tujuannya adalah untuk mendeteksi lantai Ya lakukan dengan perlahan Nah sekarang untuk lantai sudah terdeteksi Kemudian sekarang kita buat untuk garis lurus Di sini menggunakan tiang bendera sebagai patokan Kita taruh pada ujung ini Ujung objek yang akan diukur Ya kita buat garis lurus Kemudian kita tarik Harus lurus ya Ini patokan lurusnya adalah Ujung keramik Jika sudah kemudian tap pada objek yang kosong Oke sekarang kita akan menemukan garis berwarna hijau Kemudian untuk mengukur ketinggian kusen Kita tempatkan panahnya ini pada bagian bawah kusen Oke jika sudah kemudian kita tarik ke atas Untuk mengetahui ketinggian dari kusen ini Ya kalau kita lihat ketinggiannya ini 2 meter 3 cm ya Atau 4 cm Ya kita tandai Di sini untuk tingginya adalah 2 meter 4 cm Kemudian kita ketahui untuk lebarnya berapa cm 89 cm ya Oke untuk mengetahui ketinggian secara akurat Kita ukur menggunakan meteran Kita lihat hasilnya 2 meter 5 cm Ya tadi kita ukur 2 meter 4 cm ya Menggunakan aplikasi Dan di sini untuk selisihnya cuma 1 cm saja Wah mantap sekali Oke teman-teman mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh